Hai harga sahamnya naik sampai puluhan tes segala macem masuk akal enggak walau secara valuasi enggak masuk akal tapi bisa-bisa aja naik karena kembilikan titel kecil lah friend retailnya banyak temen saham yang punya apa namanya kalau misalnya kita lihat ya friend temen-temen tahu enggak jumlah investor Indonesia itu kurang 4jutaan ya kalau nggak salah ya kalau saya nggak salah 4juta 5juta gitu saya lupa akannya nah jumlah pemegang saham friend itu adalah 200.000 temennya jadi 5% populasi investor di Indonesia itu punya friend itu punya saham temennya 5% populasi di Indonesia eh 5% populasi investor Indonesia itu punya friend saking banyaknya retailnya seperti itu temennya secara data ya jadi ya kita harus tahu itu wah ini ternyata ya begitu ah retailnya banyak sahamnya berat enggak semudah itu akan naik temennya jangan bandingkan dengan bank digital jangan bandingkan dengan yang teknologi-teknologi itu itu retailnya dikit mereka modalnya kecil itu naikin aja terbangin entah harganya tinggi kasih berita the next Amazon the next apa the next ini diinvest sama ini kerja sama dengan ini dengan itu retail makanan di atas di jebaklah kalian di angka yang perece nya ratusan kali pbv-nya ratusan kali pbv-nya puluhan kali gitu di jebaklah yaudah mau baliknya gimana caranya valuasinya nggak di situ kok ya tunggu di goreng lagi ini hanya Tuhan dan bandar yang tahu kalau misalnya itu yang terjadi temennya Oke nih saya jadi cerama nih ya ngomongin emiten telekomunikasi tadinya kok jadi cerama nih saya udah berapa lama Hai waduh 45 menit ini rendernya bakal lama nih saya udah nanya semuanya saya kemarin render tuh sampai berapa lama tuh render sama upload sejam lebih Wah nunggu capek jadi saya udah sampai sampai sini aja temannya untuk live kali ini besok saya enggak tahu bahasa apalagi tergantung yang menarik apa tapi formalnya sebetulnya seneng kayak gini ini ig live ngobrol-ngobrol aja ngobrol-ngobrol kalau pertanyaan tanya aja dong jangan ragu-ragu gitu jangan malu-malu cuman terkadang kalau saya lagi ngobrol-ngobrol karena saya nggak fokus jadi saya nggak baca pertanyaannya gitu mohon maaf tadi ya ada pertanyaannya jadi apa jadi layak di hold jangka panjang dong untuk friend tergantung of rest saya ya tadi sudah saya udah jawab ya kalau versi rendah ya enggak apa-apa tapi kalau sekarang sih resiko tinggi sih Hai sebentar ya Hai sekolah sini ig live nya di save enggak eh sorry kenapa saya scrollnya dari sini ya saya scroll dari ini aja sorry-sorry saya scroll dari apa namanya dari ini ya dari screen recorder ya besok BHIT ya saya udah amanin profit kalau turun lagi nggak apa-apa ntar beli lagi kan kan deposito BHIT buat saya nggak apa-apa kok nyentuh banget buat yang sering all-in oke jadi ada manfaatnya ya cerama-cerama tadi ya ig live nya di save enggak di save tapi di itu itu ya di apa namanya YouTube ya jadi ini saya uploadnya di YouTube ntar semuanya saya nggak upload di ig Hai terus nextnya lagi nextnya lagi jadi layak di hold ya ini yang tadi saya jawab ya apa namanya tergantung of rest Hai bevin analisis nah ini ntar ya kalau saya bahasnya sektor keuangan saya akan analisa bevin juga sebetulnya saya kayaknya berapa kali bahas bevin juga deh di telegram Hai speed makin kencang kuota makin banyak belinya ya betul ya tadi yang saya sampaikan juga sama ya pendapatnya Hai Oke nggak ada lagi ya Hai Oke kurang lebih itu ya ini apa nih asido-sido-sido-sido yang tadi saya bilang ya temennya sekarang harganya turun lagi kan sama yang saya bilang kemarin kita lihat begitu temennya kita lihatnya Hai volume ya volume ini sebentar ya ini Oke lah ini saya bahas dolar sebentar ya cuman kalau untuk sido saya kalau ngomong disini temennya nggak lihat data ya tapi nonton YouTube aja gitu ya nonton YouTube-nya di menit keberapa gitu ya eh tonton kita lihat chart dari sido kira-kira seperti apa nih sekarang sekarang masih distribusi untuk sido dan kalau kita lihat ya ini saya katakan ke teman-teman semuanya Hai sekitar ya volume sido hari itu gila banget ya ya volume sido sekali lagi hari ini gila banget ini kalau kita ngomongin resection ya temennya sekarang temen aku sekarang ya temen nggak saya lihat juga ya soalnya kan ini ini saya sering kode saya lagi saya lagi buka chartnya di stokbit sebetulnya nah Hai saya kasih gambarannya ke teman-teman semuanya sido itu sekarang kenilnya itu merah ekor atasnya lebih panjang atau persedia lebih panjang lower sederhana lebih lebih pendek gitu artinya apa kalau secara arti dari candle ini arti candle ini adalah tekanan seller lebih besar ya selera lebih banyak yang penjualan segala macem gitu tapi ada bayar yang coba menahan harganya gitu maka dari itu dia nggak sampai air B harganya hari ini gitu ya ini kalau arti dari candle ya temennya kalau kita lihat sini permasalahannya cuma satu per hari ini sido itu volume-nya gila banget ya gedenya bukan main temen ya partisipasi ritanya tinggi banget sih kalau kita lihat dari frekuensi analyzer dia itu kecil ya kalau kecil artinya apa artinya kalau kecil berarti transaksinya tinggi banget ya rasanya tinggi kalau misalnya dia ada frekuensi analyzer yang besar ya bar bar yang besar itu malahan artinya ada yang akumulasi ada yang distribusi kalau ini jelas distribusi karena harga sahamnya turun terus udah gitu juga analyzer nya itu kecil banyak transaksi di sini dan kalau kita lihat juga ini YP nya yang orang yang makanya makan itu lumayan banyak sederhana asingnya jualan seaduh saya tadi udah tersebut ya ya sebentar ya saya masih lihat juga nih foreign ya foreign ya foreign ya saya tambahin aja deh di sini Hai indikator foreign 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 flow kali ya sini ya Hai nih foreign 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 turun ya ya saya tutup dunia foreign foreign itu 117 M ya kalau saya nggak salah ya saya coba lihat dari hati-hati juga nih saya mixer Hai hari ini asingnya itu dari situ itu keluar sebanyak ya bener 95 M Hai korek punya 95 M ya hai 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 jadi bayangkan asingnya exit sebanyak itu temennya Hai itu terjadilah presidol lah makanya harga saham masih ada potensi turun terus kalau kita lihat volume besar segala macem kalau saya sih pendapat saya begini ya tentang sidoyah temennya kenapa sih saya bilang ke teman semua sekarang udah bisa mulai perhatikan sidoni padahal harga saham masih turun Wim tadi katanya kita mesti tunggu diari persatu segala macem perhatikan itu bukan berarti langsung temen beli ya artinya kita masih lihat nih sidoy itu udah mulai ada tekanan dari bayar Nah kalau saya lihat potensinya ya secara potensi sebetulnya masih ada potensi untuk turun lagi ya saya enggak tahu ya mungkin besok dibukanya turun habis itu dia langsung langsung diterbangin atau apa saya enggak tahu cuman spreadnya kecil-kecil pasti untuk Sido ya jadi untuk saat ini saya informasikan bahwa spread dari Sido ini pasti akan pendek-pendek kecil-kecilnya mungkin kalau misalnya dia dibawa turunnya hampirnya nyaris ARB ya ya mungkin naiknya paling 5% segala macemanya spreadnya sekitar 10% tapi susah untuk dapetin profit yang maksimal seperti itu 10%-19% susah jadi kalau misalnya saya mau menyarankan temen-temen ya kalau misalnya temen-temen tipe-nya adalah day trader segala macem gitu-gitu atau eh sorry bukan day trader swing trader segala macem tunggu ya tunggu aja jangan sekarang nanti kalau dia ke angkat naik terus dia turun lagi pasti akan konsolidasi nah konsolidasi pasti akan butuh waktu nggak akan langsung berapa hari langsung terbangin gitu susah temennya karena apa karena transaksi besar disini nanti yang punya average 800-an ya yang orang-orang bilang wah gua mau investasi Sido nih average itu 800 boro-boro temennya 880 juga mereka jualan pasti untung 10% mereka gatau tangannya jadi jangan percaya ya jangan percaya nggak semua orang itu bisa tahan untuk investasi nggak bisa ya 5% 10% pasti orang akan jualan juga gitu jadi jangan percaya dengan hal-hal seperti itu gitu ya apalagi sini ada gap ya di Sido ya untungnya ada gap jadi ini kalau secara teknikal orang-orang bisa bisa ngincar sebetulnya sebetulnya kenapa sih kita harus mentingin gap ini apakah gap harus tutup apa enggak sih sebenarnya ya nggak ada nggak penting sebetulnya gap itu cuman secara psikologis karena semua orang taunya gap itu harus tutup orang-orang orang-orang kan berlomba-lomba punya pikiran sama gitu Wah ada gap gap harus tutup Yaudah gua bisa doa itu temen menariknya disitu Ayo kita semua dikasih suatu standar ya sender standar menghitung matematika ya Wim dari dulu sampai sekarang di zaman batu sampai sekarang ya Wim ya orang-orang tahu ya satu tambah satu sama dengan dua nah karena semua orang punya standar hitungan yang sama satu tambah satu sama dengan dua Yaudah sama aja kayak kita ngomongin ini Wim semua orang tahu kalau gap itu harus tutup orang-orang yang tahu gap itu harus tutup orang-orang akan di sahamnya dan berharap gap itu tutup simple karena ini suatu kepercayaan suatu label ya baik-baiknya kayak yang saya sampaikan yang di saham Sido ya label in fundamental with trust pada saham Sido bandingkan dengan saham yang kira-kira punya growth yang lebih bagus dan juga punya growth yang lebih stabil dan valuasi yang lebih murah nah kan mulai bingung nih kira-kira jangan-jangan labelnya selama ini salah jangan-jangan saya selama ini kemakan sama omongan orang dan selama ini saya enggak cuman investasi pada saham tertentu hanya berdasarkan kepercayaan orang tertentu yang sebetulnya saya sendiri secara persoalan nggak nggak kenal itu siapa Hai siapa lu anjir ku ngikutin begitu siapa jadi Hai label-label itu harus hati-hati temennya jangan kita ikutin mentah-mentah gitu dan semua orang bener kok apalagi saya aja sering salah kok eh jangan-jangan ngomong saya aja sih ya saya juga sering salah maksudnya terlalu saya saya aja salah sekesannya saya di atas gitu enggak lah sama dibawahnya mereka Hai cuman jujur ya Oke ya temennya itu terlihat Sido jadi tunggu ya untuk suing trader tunggu kalau untuk yang fast rate ya fast rate besok bisa ambil kalau misalnya diopernya open di bawah segala macem ambil karena ada potensi ada ada pantulan disitu ya ada pantulan tuh sama Sido kalau mau yang apa namanya lebih aman lagi tunggu sampai besok atau lusanya besok atau lusanya itu harusnya lebih-lebih apa ya lebih aman lagi untuk Sido gitu ya karena harusnya nih volume akan mulai meredah nih awal kalau sahamnya enggak enggak dinaikin gitu sebentar ya saya bacain pertanyaan-tanya lagi tadi nanyakan tentang Hai apalagi nih ya bahasa Jawa sih ini bahas sedikit TPM aku hari ini udah kurang dari 400 saya beli ya karena TPM itu baik-baiknya maksimal 500 saya tetap bisa ini TPM saya cicil lah saya cicil TPM terus temennya Hai itu kalau saya ya kalau temen ya bebas soalnya TPM ini apa volume-nya volume kecil transaksinya saya kecil jadi hati-hati takutnya ntar dibawa saya ke sepanjang temen nggak sabar gitu kalau saya sih biasa ya udah biasa dengan saham-saham seperti ini memang saya itu kan nyicil soalnya nyicil beli misalnya berapa 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 puluh lot berapa puluh lot berapa ratus lot berapa ratus lot itu nyicil biasanya Hai enggak ya langsung bar bar beli gitu Hai itu untuk TPM ya jadi sesuai dengan plan dan saya percaya sih masih masih percaya banget kalau besok turun lebih bagus-bagus karena saya malahan jadi mau beli lagi untuk TPM kalau tadi saya jujurnya ketinggalan ketinggalan untuk pasar saham ya biasa pekerjaan mulai menumpuk nggak sempat buka pasar saham sama sekali nggak sempat buka aplikasi sama sekali nggak kepikiran situ makanya saya lampiaskan dengan apa dengan life jadi saya bisa ngomongin saham dengan luasa gitu ya hobi soalnya kan kalau kalau hobi kan harus disalurkan gitu ya Hai TPM udah masuk 20% average 395 bagus rendah tenang aja TPM baik-baik 500 santai aja perkapalan masih bagus tahun-tahun lagi menurut saya analisa ulang ya bahas sedikit NRG nggak saya nggak skip ya saya sorry saya skip untuk emiten bakri bukan karena nggak suka karena set-setunya emiten bakri yang mau saya bahas nyalah BRMS ya ini udah personal nih saya coba untuk objektif tapi saya personal disini ya walaupun sejuruhnya sih di NRG saya nggak pernah rugi sih cuman tetep aja lah saya sebaiknya saya nggak bahas emiten yang saya kurang paham gitu ya nanti apa yang saya sampaikan teman-teman salah nangkepnya segala macam malah berabe gitu properti mulai ada ada info ya oke saya belum cek justru properti ini contoh ya mungkin Cetera yang dilihat kali ya Hai S5 volumenya 9 ya sebetulnya ini kok jadi jadi makin panjang nih Raffi 57 menit nih saya bisa sang trader berapa lama nih Hai Oke lah tapi ya balik lagi ya kalau saya sih secara pribadi tuh tunggu dia deket-deket ema 20 kali ya kalau misalnya mau trading yang apa spread-spread kecil sih bisa sih Cetera Oke dibilang ada flow sih sebetulnya ya kalau kita lihat volume masih biasa aja sih Eh sekolum walube nah boxing C hot air Hai a smr 색 emera hai 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 sama aja lah Sm eramme capek sama sama sama-sama aja volumenya gitu-segitu aja gitu ya Hai tapi kalau volume yang mulai membesar baru kita bisa confirm ini lebih apa namanya lebih lebih ada flow selamanya lebih oke lagi gitu ya Oke ya nextnya tadi soal-soal panyalah dimana ya Hai tadi memasih Hai properti terakhir ya tadi jadi solusinya Bagaimana yang sudah masuk Sido dan sekarang sudah voting loss nah saya tanya balik nih average-nya diberapa karena saya bingung floating loss seberapa besar karena floating loss nya misalnya 5% floating loss yang 10% sama floating floating loss 30% strategiknya beda-beda tapi kalau floating loss nya 50% dan temen udah all-in bukan all-in sih ya misalnya temen udah hampir pakai semua uang untuk oppression dan floating loss-nya sampai 50% kebawah saran saya cuma satu ganti sekuritas mendingan deh serius buka akun baru mendingan terserah temen dari sekuritas apa mau pindah ke sekuritas apa terserah ganti sekuritas 50% yang ada temen makin parah disitu makin berdarah karena apa makin emosional logika makin enggak masuk gitu jadi kalau misalnya udah ketemu kayak gitu udah ganti sekuritas aja tapi kalau floating loss yang masih tipis-tipis ya udah masih oke lah Hai masih bisa preson atau mungkin kalau misalnya butuh atlos ya atlos mau mau behit dikit udah ya behit-behit biar naik gitu-gitu aja lah deposito kok biarin aja teknokan 10% profit jual 10% jual 5% jual gitu waktu aja terus tapi kan kuantasnya banyak Hai nggak apa-apa ya kalau lama juga ya Fresh friend 80-an indef juga keren mantap ya iyalah kan kita analisanya kandar seringnya dari fundamental gitu ya ada sih yang salah sih ada yang gagal ya cuman ya semoga enggak banyak yang gagal Oke